Francesco Bagnaia bisa merayakan juara dunia tahun 2023 pada hari Sabtu, pembalap yang akan berpisah dengan timnya. Helem special edisi untuk balapan terakhir musim tahun 2023. Bagnaia bisa merayakan juara dunia MotoGP di hari Sabtu, momen hampir serupa dialami Francesco Bagnaia yang memiliki peluang besar meraih gelar juara dunia di Valencia. Seperti halnya tahun lalu, Peko atau Sapaan Francesco Bagnaia harus memastikan gelarnya di seri Valencia. Musim lalu Peko berebut gelar dengan Fabio Quartararo. Saat itu Peko, unggul 23 poin atas Quartararo. Hampir-hampir sama seperti sekarang Peko juga berpotensi meraih gelar juara, yang saat ini sudah unggul 21 poin atas Jorge Martin di klasemen MotoGP 2023. Adanya sprint raceh di hari Sabtu, tentunya membuat situasi saat ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, di mana, akan ada 37 poin total yang bisa diraih di akhir pekan. Yang artinya itu juga memberikan kesempatan lebih besar juga, untuk Jorge Martin merebut juara dunia. Namun, dengan keunggulan yang dimiliki Peko, pastinya peluang juara jauh lebih besar untuk diraih oleh Peko, dengan keunggulan 21 poin. Skenario terbaik bagi Peko Bagnaia meraih gelar juara dunia di MotoGP Valencia pada hari Sabtu, adalah dengan finish di posisi pertama dan, dengan catatan Jorge Martin harus finish di posisi ketiga atau lebih. Maka sudah dapat dipastikan Peko akan merayakan juara dunia di hari Sabtu. Apabila di sesi sprint race Valencia Jorge Martin yang menjadi juara dan Bagnaia posisi kedua, maka keunggulan poin Peko justru berkurang 3 poin sehingga selisihnya menjadi 18. Maka dari itu penentuan gelar akan terjadi di, hari Minggu atau di sesi race utama GP Valencia. Sebagai tambahan Bagnaia memiliki catatan kurang mentereng di sesi sprint race, hal ini berbanding terbalik dengan Martin, yang justru memiliki catatan bagus dalam sesi sprint race. Rata-rata catatan Bagnaia di hari Sabtu selalu finish keempat, sedang rivalnya, Martin, selalu punya tren bagus di sprint race dengan rata-rata selalu P1. Musim balap MotoGP 2023 telah sampai di penghujung tahun, dan akan menjalani balapan terakhirnya yang berlangsung di Valencia. Bursa transfer pembalap yang telah terkonfirmasi, memastikan beberapa nama pembalap yang akan berganti seragam musim depan, ataupun berganti posisi. Berikut ini adalah beberapa pembalap, yang akan menjalani balapan terakhirnya bersama timnya di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia. Pertama adalah Franco Morbidelli. Dia akan berpisah dengan monster energi Yamaha, setelah kontraknya tadi perpanjang. Anak didik Valentino Rossi ini akan gabung bersama Ducati, melalui tim Pramac Racing. Fakta mengejutkan datang di mana, saat masih berumur 11 tahun, Morbidelli sempat dijadikan pembalap pramak untuk pembalap junior. Kemudian ada Alex Rins yang akan berpisah dengan LCR Honda Castrol. Meskipun kontraknya baru akan habis tahun 2024, namun Rins memilih bergabung dengan monster energi Yamaha, yang merupakan tim pabrikan. Ditambah klausul kontraknya dengan HRC menyatakan ia boleh pergi dari LCR Honda, asal mendapatkan tawaran dari tim pabrikan. Lalu ada Johan Zarko, yang akan berpisah dengan Pramac Racing dan memilih bergabung dengan LCR Honda, menggantikan Rins dengan durasi kontrak sampai 2025. Sejatinya Zarko sempat berseragam LCR di masa lalu, dan ini bukan kali pertama Zarko menunggangi Honda. Selanjutnya adalah berita transfer pembalap paling mengejutkan berbagai pihak, adalah Mark Marquez yang setelah perjalanan panjang dengan Honda, dan rentetan prestasi yang telah diraih akhirnya musim 2024. Mark Marquez memutuskan untuk berpisah dengan Honda, yang akan bergabung dengan Ducati lewat Gresini Racing, dengan durasi kontrak satu tahun tanpa ikatan dengan Ducati Corse. Kemudian ada nama Fabio Diggia Nantonio yang harus lela berpisah dengan Gresini Racing, setelah tempatnya digantikan Mark Marquez. Sampai saat video ini ditayangkan, untuk tim baru Diggia belum ditentukan. Rumornya menyebutkan bahwa V46 Racing Team akan menjadi timnya di musim depan. Untuk menggantikan Luca Marini, yang gabung Honda. Kemudian dilanjutkan dengan Paul Espargaro, yang pada dasarnya masih memiliki kontrak setahun lagi dengan KTM, namun harus rela digeser posisinya menjadi test leader sekaligus pembalap cadangan KTM atau gas-gas pada 2024. Karena untuk memberikan tempat pada Pedro Acosta, yang akan naik kelas MotoGP musim 2024. Kemudian pembalap terakhir yang akan berpisah dengan timnya, adalah perpisahan Luca Marini dan V46 Racing Team. Sejatinya Luca Marini masih terikat kontrak setahun lagi dengan Muni VR46 Racing Team. Namun berdasarkan beberapa sumber kabarnya, Marini telah menandatangani kontrak dua tahun bersama Honda. Walaupun sampai saat video ini ditayangkan, belum ada pengumuman resmi soal Marini dan Honda. Mark Marquez memang terpantau beberapa waktu ini. Sering menggunakan helm spesial edisi untuk setiap serinya. Seperti sebut saja saat di seri MotoGP Jerez, Mark mengenakan helm spesial edisi, dengan warna biru cerah yang mendominasi. Ini terinspirasi dari Laut Mediterania dan Barcelona, untuk balapan di rumah. Kemudian dilanjutkan pada seri GP India, Mark menggunakan helm khusus, dengan bendera India yang terpajang di helmnya. Dan terbaru saat balapan di GP Thailand, Mark juga menggunakan helm spesial, dengan warna biru tua dengan kombinasi emas yang mengagumkan. Seperti yang kita tahu bahwa besok di Valencia, adalah balapan terakhir Mark bersama Honda. Maka sebagai salam perpisahannya pada akhir pekan ini, Mark diketahui kembali akan mengenakan helm Soe Special Edition, karya dari Dev Design. Yang mana helm ini terinspirasi dari kata, kansa, bahasa Jepang. Yang artinya adalah, sebuah ekspresi Jepang, yang lebih mendalam dan lebih dekat daripada, Arigato, Terima Kasih. Dengan segenap hati, akhir sebuah era, halaman terakhirnya akan ditulis besok, di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, yang penuh kenangan untuk Mark Marquez dan Repsol Honda. Mark berharap balapan terakhirnya, yang penuh emosional ini akan berjalan dengan baik dan maksimal. Sejauh ini selain Mark Marquez, beberapa pembalap juga akan mengenakan helm Special Edition. Di antaranya adalah, Raul Fernandez pembalap dari tim RNF Aprilia, yang akan memakai helm Shark Special Edition. Berbeda dengan biasanya, kali ini warna merah cukup mendominasi bagian helm dengan corak kuning, yang membuat helm ini menggambarkan warna dari bendera Spanyol, serta corak putih dan juga tulisan nomor balapnya yang juga berwarna putih menjadi pemanis helm spesial Raul Fernandez. Selain Raul dan Mark, pembalap asli Spanyol Alex Espargaro, juga akan memakai helm Kabuto Special Edition. Hal ini telah dikonfirmasi melalui postingan Instagram pribadinya, di mana ia menunjukkan helm Special Edition untuk balapan terakhir musim ini. Desain dari helm Alex menggunakan model dua sisi dengan warna yang berbeda. Perpaduan antara warna merah muda, buntuk sisi kanan dan warna biru mendominasi pada sisi kirinya. Dengan warna kuning cerah untuk nomor balapnya ada di belakang helm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!